Intro Anda kembali menyaksikan Metro News Pemirsa kali ini bersama saya Yana Rahmadina Pemirsa Pilkada Serentak 2020 akan segera digelar di 270 daerah di Indonesia dan Jawa Tengah sendiri akan digelar di 21 kabupaten kota menjadikan provinsi dengan daerah terbanyak kedua yang menyelenggarakan pesta demokrasi pada tahun 2020 mendatang lalu bagaimana pengawasannya kita akan langsung bahas bersama dengan arah sumber yang sudah hadir di studio Metro TV Jawa Tengah ada Gota Bawaslu, Jawa Tengah, Mas Rofiuddin Selamat datang Mas Rofiuddin Selamat datang, Alhamdulillah baik Meskipun baru saja landing, tapi sudah siap bersama kami Mas Rofiuddin untuk di tahun depan sendiri Jawa Tengah ada 21 kabupaten kota nih apakah ini kemudian menjadikan kita harus ekstra dalam pengawasannya nanti? Ya tentu karena ini terbesar kedua ya sangat menjadi konsen kami untuk melakukan pengawasan dan sebenarnya dari sisi kami bagaimana memastikan bahwa Belkada 2020 itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada kita jujur, adil dan juga tidak hanya selesai di prosedural tapi kita ingin juga prosesnya itu baik nanti juga bisa menghasilkan pemimpin di kabupaten kota masing-masing dengan integritas profesionalisme yang baik juga begitu Nah saya meyakini bahwa pengawasan menjadi sangat penting karena kalau seseorang itu kan kadang-kadang kalau tidak diawasi dia mudah melanggar aturan maka keberadaan Bawaslu menjadi sangat penting untuk memastikan agar pemilu itu Belkada itu berjalan baik, fair, bersih sehingga rakyat itu bisa memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya kemudian para calon dan tim suksesnya itu juga melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan dan juga KPU cukup netral dan juga berimbang di dalam menyiapkan teknis pelaksanaan Belkada begitu jadi Bawaslu sudah menyiapkan berbagai langkah untuk proses-proses pengawasan pemilu Nah tahapan Belkada sih sebenarnya saat ini sudah mulai begitu KPU juga sudah mengeluarkan PKPU tentang tahapan itu dan juga tanggal 1 itu adalah batas akhir untuk kabupaten-kota menandatangani NPHD Nah dari 21 kabupaten-kota di Jawa Tengah ini masih ada satu daerah yang NPHD-nya itu masih tersendat yaitu di Nemak Karena kemarin kemisnya sudah semua? Belum, masih ada satu. Karena apa? Karena Bawaslu belum mau menandatangani NPHD itu karena belum ada proses dialog antara Bawaslu dengan Pemkap untuk membahas rincian Karena apa? Karena Pemkap itu secara tiba-tiba memutuskan secara sepihak anggaran Belkada 5 miliar Sementara 5 miliar ini untuk apa saja rinciannya untuk distressing ke pos mana itu nggak ada dialog Nah kami sebenarnya sudah mengajukan beberapa kali permohonan untuk kemudian audiensi Baik melalui Bawaslu Demak maupun Bawaslu Provinsi kepada Pemkap Tapi sampai hari ini Pemkap tidak mau untuk melakukan komunikasi dengan kami Sebenarnya kami di Demak itu berapapun anggaran kami siap Asal apa? Asal ada pembahasan rincian masing-masing uang anggaran itu 5 miliar untuk apa saja Karena kami juga punya prioritas kan Anggaran yang ini sangat penting Ini sunah begitu Ini nggak begitu sunah begitu Itu pasti kami memiliki Nah kami ingin agar ada proses dialog itu Nah sampai hari ini Pemkap Demak itu belum membuka ruang untuk dialog dengan kami Dan kabar terbaru adalah Hari Senin besok Daerah atau kabupaten kota yang Pemkapnya itu belum selesai menadatangani NPHD Itu akan dipanggil Kemendagri untuk kemudian dikumpulkan oleh Kemendagri Kita tunggu saja apa langkah Kemendagri dalam mengatasi soal ini Oke Sedin besok Sebari kita juga nanti akan membahas lebih lanjut terkait itu Tapi mengenai pola pengawasan juga dan lain sebagainya Aturan sendiri kalau untuk di Pilkada 2020 besok apakah memang ada yang berbeda Memang kalau kemudian kita lihat dasar hukumnya Undang-Undang 7 itu melingkupi untuk pemilu Sementara Pilkada ini mendasarkan diri pada Undang-Undang 10 2016 Tentang Pilkada begitu Nah di dua Undang-Undang ini sebenarnya ada beberapa perbedaan yang menurut saya juga sangat signifikan Misalnya keberadaan soal panwaslu di Undang-Undang 10 dengan bawaslu di Undang-Undang 7 Kalau Pilkada undang-undangnya itu masih menyebut sebagai panwas yang sifatnya adalah ad hoc Yang masing-masing kabupaten kota itu hanya 3 orang Sementara saat ini keberadaan bawaslu kabupaten kota itu sudah permanen Masing-masing ada yang 3 ada yang 5 begitu Nah di luar itu Mbak Ayana ada juga problem soal tingkat kewenangan Tingkat kewenangan dalam hal untuk kemudian penanganan sengketa Pelangganan administrasi itu lebih kuat di Undang-Undang 7 begitu Maka dalam konteks itu ada beberapa langkah yang kemudian sudah kami lakukan di bawaslu Terutama di bawas URI Pertama adalah memohon kepada pemerintah dalam lingkungan DPR untuk melakukan revisi terbatas di Undang-Undang 10 Yang kedua teman-teman bawaslu itu juga saat ini sudah mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi Untuk merubah beberapa pasal di Undang-Undang 10 yang tidak sesuai dengan konteks saat ini Oke baik kita akan lebih lanjut bahas di segmen selanjutnya ini apa saja potensi kerawanannya yang perlu kita waspadai juga ya Namun usai jeda pemerintah tetaplah di Betronis kami segera kembali 5 4 3 2 1 5 5 5 6 5 6 7 8 8 8 7 8 9 9 9 10 9 10 10 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 17 15 16 18 15 150 15 16 15 15 16 16 17 yang tidak pernah tetap biasanya kan ada daftar pemilih tetap tapi sampai hari ini itu kadang-kadang gak pernah tetap itu, daftar pemilih itu di luar itu soal kerawanan di masa kampanye, masa tenang dan juga hari pencoblosan kami juga mewaspadai adanya politik uang, serangan fajar, serangan duha, serangan duho dan sebagainya itu juga menjadi salah satu potensi yang kemudian harus kita waspadai, kemudian di luar itu Mbak Yana juga ada kerawanan dari sisi ketidaknetralan ASN dan kepala desa, ini mobilisasi dari betul, birokrasi harus netral karena ini kepala daerah ya? karena kepala daerah kepala daerah ini kan unik, satu sisi dia adalah pejabat politik yang dipilih dari jalur politik, tapi dia membawai birokrasi yang seharusnya netral, kepala daerahnya nyalon, padahal birokrasi ini kalau kemudian ada bupati, itu di bawah kekuasaan bupati, nah ini yang saya kira juga menjadi salah satu kerawanan jangan sampai ada mobilisasi birokrasi dan juga jangan sampai ada penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye begitu. Oke, kalau kita bisa garis besar berarti ini ada tiga begitu? Ada satu lagi, yaitu isu hoax dan isu sara oke, itu masih ya? Itu juga masih, karena kedekatan pemilih dengan calon ini kan cukup cukup dekat, karena wilayahnya adalah wilayah kabupaten saja begitu nah, kadang-kadang kalau kemudian kita menilik pada pilkada-pilkada sebelumnya itu isu hoax, itu isu sara penggunaan isu-isu sara di pilkada itu juga mahal sekali apalagi kalau kemudian kita lihat penyebaran hoax dan sara ini kan sekarang cepat, di desa-desa sekarang sudah pada pegang HP yang ada akses internetnya aplikasi juga mereka pada punya ini yang saya kira juga menjadi salah satu titik kerawanan juga Oke, baik. Artinya dari empat potensi kerawanan tadi, apa kemudian antisipasi yang paling dinilai efektif supaya juga nantinya selain juga lancar, pasti targetnya partisipasi pemilih naik itu saja terus? Iya, satu kami akan melakukan proses sosialisasi dan pencegahan kita sejauh mungkin kepada peserta pemilu, kepada pemilu memilih, kepada KPU melakukan tindakan-tindakan untuk memberikan pengertian kepada mereka ini aturannya, ini yang boleh, ini yang tidak dan sebagainya itu itu adalah proses sosialisasi dan pencegahan kalau kemudian ada, mau ada pelanggaran tentu kami melakukan pencegahan tapi kalau misalnya nanti kok dicegah nggak bisa ya tidak ada cara lain kecuali melakukan proses hukum kepada pelaku-pelaku pelanggaran hukum itu di Jawa Tengah, di pemilu 2019 kemarin ada 13 orang yang kemudian di proses hukum di pidana pemilu ada 13 putusan kasusnya ya hampir sama dengan kerawanan kalau ada soal politik uang soal penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye soal kepala desa tak netal soal kampanye di tempat ibadah ya seputar-seputar itu nah maka kami juga satu sisi mencegah tapi di sisi yang lain kami juga akan melakukan proses hukum ketika dicegah nggak bisa begitu yang selanjutnya kami membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi sekecil apapun terkait dengan peristiwa-peristiwa di lapangan ya kami berharap agar masyarakat itu mau dan juga mampu untuk kemudian menyampaikan laporan jika ada dugaan pelanggaran pemilu untuk kemudian bawah selu sebagai pengawas pemilu melakukan proses penanganan atas laporan itu oke baik artinya memang pencegahan kemudian selain itu juga harus ada penindakan hukum yang jelas kemudian juga partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan di sini sehingga nantinya di 2020 pilkada kita tidak hanya lancar juga partisipasinya meningkat juga demokrasi kita secara bebas begitu juga dapat berlangsung dengan baik terima kasih mas Mofiuddin atas perbincangan ini tentunya ini juga jadi perhatian kita semua pemirsa namun kita harus akhiri perbincangan ini dan juga Metro News kali ini dan Anda juga dapat menyaksikan seluruh tayangan tadi melalui channel Youtube Metro TV Janteng dan DIY saya Ana Rahmadina pamit undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati